Viral sosok Oma Hontong guru honorer mengabdi 30 tahun baru diangkat jadi PPPK, 2 tahun lagi peniun. Beredar di media sosial kisah guru honorer diangkat jadi ASN setelah 30 tahun mengabdi. Apalagi sang guru honorer 2 tahun lagi pensiun. Guru honorer itu bernama Oma Hontong. Oma Hontong adalah guru honorer di Bangge Laut, Sulawesi Tengah. Baru-baru ini, Oma Hontong baru berhasil dilantik menjadi aparatur sipul negara atau ASN yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun ini. Padahal 2 tahun lagi, usianya sudah memasuki masa pensiun. Belakangan kisah Oma Hontong, guru honorer jadi PPPK setelah mengabdi 30 tahun ini viral dibagikan akun TikTok at Gemini Prings. Dalam video yang dibagikan, memperlihatkan acara pengangkatan ASN di Kabupaten Bangge Laut, Sulawesi Tengah. Di tengah-tengah acara tersebut terlihat seorang wanita yang diketahui adalah Oma Hontong. Oma Hontong diketahui merupakan seorang guru honorer yang diangkat menjadi PPPK di acara tersebut. Ia di tengah-tengah acara menghibur menyanyikan lagu dengan suara merdunya. Oma menghibur seluruh PPPK yang dilantik bersamanya. Tampak suasana pun bertambah haru saat Oma Hontong memberikan pesan menyentuh untuk rekan-rekannya. Ia mengajak rekannya agar bersuka cita dan tetap semangat. Dalam keterangan video dijelaskan Oma Hontong merupakan seorang guru honorer. Ia sudah menghabdi selama 30 tahun dan baru diangkat menjadi PPPK 2023. Oma Hontong baru diangkat sebagai PPPK di masa akhir menjelang pensiunannya. Disebutkan bahwa dua tahun lagi Oma Hontong pensiun setelah baru diangkat menjadi PPPK tersebut. Kini, kisah Oma Hontong tersebut menarik perhatian warganet. Tak sedikit warganet memberikan beragam reaksi dan komentar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.